Bu hadirin sekalian, tata tertib yang harus kita patuhi bersama-sama. Kita akan segera memulai debat ketiga pasangan Cagup-Cawagup Provinsi Banten, maksud kami 2024, dan kita akan memulai dengan menyimak visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Debat ketiga, temanya adalah dalam rangka untuk sinergi pembangunan daerah dan pusat dalam rangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Hampir setahun setengah lebih, saya dan Pak Haji Ade turun. Baik saat Pileg maupun juga saat Pilpres. Mengkampanyekan visi, misi, Astacita, Pak Prabowo, dan Mas Kibran saat itu saya menyampaikan kepada masyarakat. Dan ini sejalan dengan apa yang saya temukan di lapangan, apa yang menjadi harapan masyarakat Banten, apa yang menjadi persoalan, dan kondisi dari setiap desa di 1.500 lebih desa yang saya datangin, di 555 kecamatan, dan di 8 kabupaten, kota. RPJMN hasil dari Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih sudah disahkan, yaitu RPJMN 2025-2029. Di mana visinya adalah bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi saya dan Pak Haji Ade yang sudah disusun berdasarkan apa yang saya temukan di lapangan, apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, yaitu adalah Banten Maju Bersama. Ada kebersamaan, ada kolaborasi, ada kerjasama, seluruh pengaku pentingan, diantaranya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, dan RT. Tidak mungkin pemerintahan tidak linier, karena harus satu kesatuan, karena masyarakatnya sama, yaitu di daerahnya masing-masing. Visi kami sudah disusun dalam 4 misi dan 12 program kegiatan. Terima kasih Ibu. Visi Airin Ade misinya sudah sesuai dengan apa misinya pusat. Visi Airin Ade, visi-misi kami adalah bukan hanya sekedar celoteh belaka, akan tetapi merupakan jawaban apa yang diinginkan oleh rakyat Banten. Ketika rakyat mengeluh kepada kami, Ibu, Bapak, di kami itu banyak pengangguran, maka kami jawab dengan bagaimana BLK mobilenya. Ketika ada ibu-ibu dan juga bapak-bapak di sana berteriak, jalan kami rusak, sehingga di kami ini susah untuk berobat. Bagaimana petani tidak maju karena jalan rusak, maka dijawab oleh kami dengan jalan poros desa kita bangun. Artinya bahwa visi-misi Airin Ade adalah merupakan jawaban daripada keluh kesah warga Banten, keluh kesah rakyat Banten yang kami turun ke bawah, makanya kami tahu persis apa jawabannya, karena kami tahu apa yang menjadi keluh kesah rakyat Banten. Terima kasih. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, peningkatan para pelaku UKM, MKM, mengenali isu lingkungan, dan juga yang lainnya akan menjadi program prioritas saya dan Pak J.A.D. Mohon doanya, bantuannya, dukungannya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah menakdirkan, kami menang dan dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Banten, kami amanah dan tentunya bisa menjalankan visi Banten Maju Bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada, sudah selesai? Baik. Kami persilahkan kembali ke podium. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati paslon 01, Ibu Airin, Pak Ade. Yang saya hormati para ketua dan komisioner KPUD Provinsi Banten. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Banten. Yang saya hormati para panelis. Yang saya hormati pendukung 01, yang saya hormati seluruh pendukung 02. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke debat ketiga. Ini bukanlah pertarungan antara anak manusia, tapi ini merupakan kesempatan kepada calon pemilih untuk bisa menentukan siapa yang akan dipilih. Oleh karena itu izinkan kami menyampaikan visi kami. Yaitu Banten maju masyarakatnya, adil pemimpinnya, merata pembangunannya, tidak korupsi pemerintahannya. Oleh karena itu kami telah menyusun visi sesuai dengan RPJPN yang telah disusun, dan kemudian sesuai dengan RPJPM. Dan kemudian ini sesuai dengan apa yang menjadi astacita dari Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan kami telah menyusun program, 8 program prioritas, dan kemudian 24 program turunan. Program ini kami buat berdasarkan pengalaman hidup yang kami alami di Banten. Saya yang berangkat dari keluarga biasa, tentu ingin mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Kami melihat ada 3 hal penting yang menjadi permasalahan di Provinsi Banten. Yaitu permasalahan infrastruktur, permasalahan pendidikan, dan permasalahan kesehatan. Oleh karena itu prioritas kami adalah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan untuk seluruh wilayah Provinsi Banten. Dan kemudian kami juga harus membuat bagaimana masyarakat Banten untuk bisa menjadi masyarakat yang berkualitas, berdaya saing, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Dan kondisi hari ini di Provinsi Banten, tingkat pendidikan yang masih rendah menjadi tantangan bagi Provinsi Banten. Tapi kami optimis bahwa ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama, sehingga program sekolah gratis yang kami canangkan, insya Allah akan kami perjuangkan. Oleh karena itu, kami juga akan memperjuangkan bagaimana pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk wilayah Provinsi Banten yang sangat luas ini. Oleh karena itu, saya dan Pak Dimi Yatin, atau kesemua mohon doanya, mohon dukungannya, dan tentu diberikan kekuatan untuk menjalankan semua yang kami misikan. Demikian, silakan Pak. Ya, kami punya astacita juga. Punya delapan program, yaitu berkah CS namanya. Banten Bagus, Banten Indah, Banten Ramah, Banten Kuat, Banten Aman, dan juga Banten Hidup, serta pendidikannya cerdas, dan kesehatan. Oleh sebab itu, ini delapan ini program kami, akan kami bangun, yaitu diantaranya adalah pembangunan melalui infrastruktur offline, dan juga infrastruktur online yang akan kami bangun. Sehingga, tidak ada lagi gap antara utara dan selatan, dan timur dan barat. Sehingga, terjadilah pemberataan, dan juga keadilan bagi masyarakat Banten. Intinya adalah, bagaimana masyarakat Banten sejahtera, adil dan makmur. Demikian. Dan, tadi saya masuk ke sini, dikalungkan bunga melati oleh KPU di Baju. Dipasangkan oleh Ketua. Kalau Banten mau maju, pilihannya nomor dua. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis, kami persilakan untuk kembali ke podium. Mari kita berikan apresiasi bagi para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten 2024. Hadirin dan pemirsa, para paslon sudah menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Pada segmen berikut, para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim panelis. Jadi tetaplah di debat ketiga, yang sudah dibuat kepada teseطungan dan ruang sekitada. Halpuk di depan